Intro Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Arifin meminta rapat koordinasi wilayah pada bulan Desember tahun 2017 dapat memberikan hasil nyata dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kewilayahan di Kota Jakarta Selatan Hal ini ditegaskan Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Arifin saat memimpin Rakor Will bulan Desember di ruang pola kantor Wali Kota Jakarta Selatan pada Kamis 28 Desember 2017 Turut dihadiri Setko Jakarta Selatan Jayadi para asisten Setko di Kota Administrasi Jakarta Selatan serta para camat dan lurah Rakor Will yang diikuti para pejabat kota mulai dari kepala SKPD dan UKPD merupakan rapat terakhir di tahun 2017 yang membahas berbagai permasalahan di wilayah Jakarta Selatan mulai dari aspek pemerintahan, perekonomian, dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Menurut Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Arifin Rakor Will ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat pimpinan untuk merespon permasalahan yang ada di setiap wilayah Dalam merespon permasalahan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Arifin meminta kepada seluruh pihak terkait untuk terus meningkatkan sinigritas guna membangun kinerja Pada kesempatan tersebut Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Arifin meminta agar seluruh jajaran SKPD UKPD untuk mempersiapkan pengamanan jelang perayaan tahun baru 2018 serta penanganan antisipasi musim penghujan Untuk Jakarta Selatan itu sendiri Puncak perayaan malam tahun baru akan digelar di Pusat Budaya Betawi Setubabakan Jagakarsa Jakarta Selatan pada Minggu 31 Desember 2017 Dari Ruang Pola Kantor Wali Kota Jakarta Selatan Tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan Terima kasih telah menonton!